Saudara saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saudara saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Tuhan, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firmanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara saudara, bagi mereka yang ada dalam Kristus tidak ada penghukuman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kalian dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, yang tidak berdaya karena daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, agar tuntutan hukum Taurat digenapi dalam diri kita. Sebab kita tidak hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging, tetapi mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Keinginan daging ialah maut, tetapi keinginan roh ialah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging itu bermusuhan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan di hati Allah, tetapi kalian tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi kalau Kristus ada dalam dirimu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Yesus dari alam maut diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, Sangkamu, orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau, kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma? Pengurus kebun anggur itu menjawab, Tuhan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Renungan kita di saat ini diberi judul, Masih ada waktu. Saudara-saudari terkasih, Ketika terjadi bencana yang besar, Biasanya dunia media sosial dibanjiri dengan berbagai komentar. Ada yang ikut berduka, Berbela rasa, Prihatin, Sedih, Dan langsung terjun menolong. Tetapi ada juga yang menilai, Bahwa bencana ini adalah hukuman dari Tuhan. Mereka itu kenakutukan, Hukuman dari yang maha kuasa. Mereka adalah orang-orang yang berdosa, Yang sedang menerima akibatnya. Bahkan ada juga pihak yang mengklaim bencana ini terjadi karena pemerintah yang tidak amanah. Bukannya membantu atau menunjukkan empati, Tetapi mereka justru memperkeru suasana. Komentar-komentar seperti itu justru menimbulkan kegaduhan dan keributan di dunia maya. Mereka hanya bisa menyalahkan pihak lain, Tetapi tidak mau melihat diri sendiri. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini bercerita tentang beberapa orang yang datang kepada Yesus, Dan membawa berita tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, Dan darahnya dicampurkan dengan darah korban yang mereka persembahkan. Tuhan Yesus meluruskan penilaian keliru dari mereka itu. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, Karena mereka mengalami nasib demikian. Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, Kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau berkata, Janganlah mudah menghakimi orang lain yang sedang menderita, Tetapi kamu sendiri bertobatlah. Seringkali kita sebagai manusia, Jarang melihat diri kita sendiri, Atau bercermin seandainya aku yang mengalami seperti dia. Itulah yang dikritik Tuhan Yesus melalui Injil hari ini. Selumbar di mata saudaramu tampak, Tetapi balok di matamu sendiri tidak tampak. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Allah masih menunggu pertobatan kita. Jangan sampai kita mengalami nasib yang sama seperti mereka. Seperti jawaban pengurus kebun anggur kepada Tuhan-Nya dalam Injil hari ini. Tuhan biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah. Saudara-saudari terkasih, Janganlah kita menghabiskan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita Dengan sibuk menilai orang lain. Kita seharusnya sadar Bahwa kita ini orang lemah, Tidak sempurna dan butuh kerahiman Tuhan. Seperti lagunya Ebit G.A.D. yang berjudul Masih Ada Waktu. Lagu ini hendaknya menjadi bahan renungan bagi kita. Bila masih mungkin kita menorekan batin Atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, Mumpung masih ada kesempatan buat kita Mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita mesti bersyukur Bahwa kita masih diberi waktu, Entah sampai kapan, Tak ada yang bakal dapat menghitung. Yang terbaik, Hanyalah segeralah bersujud, Mumpung kita masih diberi waktu. Marilah berdoa. Allah Bapak yang maha baik, Semoga kami dengan tegun mengusahakan pertobatan dalam hidup bersama, Hingga kami kau bersatukan dalam belas kasih abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.